Halo Sobat Millenia, gak bosen nih menyapa kalian semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat. Kembali lagi, Millenia News akan memberikan informasi seputar kampus nih. Kali ini bagi Sobat Millenia yang ingin masuk perguruan tinggi negeri atau PTN dengan biaya murah. Bagi para pelajar ataupun masyarakat umum yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tentunya biaya menjadi hal yang paling dipertimbangkan. Terlebih bagi Sobat yang ingin sekali masuk perguruan tinggi negeri. Masuk perguruan tinggi negeri dan menjadi lulusan PTN tersebut tentunya menjadi nilai tambah lebih saat akan memasuki dunia kerja. Namun, bukan berarti lulusan perguruan tinggi swasta atau PTS sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Hanya saja, PTN kerap menjadi tujuan utama untuk kuliah, terutama bagi para fresh graduate. Biasanya nih Sobat, biaya kuliah di PTN di setiap kampusnya berbeda-beda ya, sesuai dengan jalur masuknya, kecuali yang masuk lewat orang dalam ya. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Masih harus ada biaya lebih. Di perguruan tinggi, kita mengenal biaya UKT atau uang pangkal tunggal. UKT ini menjadi besaran nilai yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semesternya. Memilih PTN dengan biaya masuk yang terjangkau bisa menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini. Oke Sobat, langsung saja. Berikut 5 PTN top dengan biaya murah. Pertama, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. PTN pertama dengan biaya murah adalah UNY. Biaya kuliah di UNY dihitung dengan pertimbangan tingkat kemampuan ekonomi orang tua dari setiap mahasiswanya. UKT di UNY terbagi menjadi 7 golongan Sobat. Yang termurah untuk UKT golongan 1 sebesar 500 ribu rupiah. Sedangkan untuk golongan 7 menyesuaikan dari setiap jurusannya. Mulai dari 4.940.000 rupiah sampai 5.645.000 rupiah. Paket komplit nih. Kuliah di Yogyakarta dengan biaya murah dan biaya hidupnya yang juga murah. Selain itu, Yogyakarta juga menjadi tempat yang asyik bagi para pelajar dan mahasiswa. Kedua adalah Universitas Brawijaya atau UB. PTN yang terletak di kota Malang ini juga mempunyai UKT murah loh Sobat. Menurut peraturan Rektor UB nomor 41 tahun 2020 tentang biaya pendidikan, biaya pendidikan atau UKT yang harus dikenakan mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022 terbagi menjadi 6 golongan. Dengan UKT golongan pertama sebesar 500.000 rupiah dan UKT golongan 6 tertinggi pada jurusan kedokteran mencapai 21 juta rupiah per semesternya. Ayo re, masuk UB! Ketiga adalah Universitas Diponegoro atau UNDIP. UNDIP menjadi salah satu PTN dengan peminat terbanyak di Indonesia. Bahkan salah satu orang terkaya di Indonesia, pemilik PT Jarum, Bambang Hartono, merupakan lulusan UNDIP lho. Besaran UKT di UNDIP juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan jurusan atau program studi yang diambil. UKT untuk golongan 1 yang terendah sebesar 500.000 rupiah, sementara yang tertinggi mencapai 22 juta rupiah. Selanjutnya ada Universitas 11 Maret atau UNS. Besaran UKT di kampus yang ada 5 tempat ibadahnya ini, yaitu masjid, pura, pihara, gereja, dan kelenteng, terbagi menjadi 8 golongan. Biayanya pun beragam. Untuk golongan 1 sebesar 475.000 rupiah. Pada kelompok 3 hingga 7, biaya UKT semakin besar dengan rentang biaya antarkelompok sekitar 400.000 rupiah sampai 1 juta rupiah. Gimana sobat, mau pilih UNS? Terakhir ada Universitas Jenderal Sudirman atau UNSED. Terakhir PTN top dengan biaya murah adalah UNSED. UNSED sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi dari kota asal Mendoan yang lejat dan bergici. Purwakerto. Besaran biaya UKT di UNSED yang paling murah sebesar 500.000 rupiah. Nilai tersebut juga disesuaikan dengan prodinya ya sobat. Sedangkan untuk besaran UKT tertinggi di UNSED, dari 3 juta rupiah sampai 7 juta 500 ribu rupiah. Untuk jurusan kedokteran, besaran UKT-nya mencapai 17 juta 500 ribu rupiah. Kedokteran emang mahal-mahal sih ya. Nah sobat, itu tadi kelima PTN top dengan biaya murah. Gimana? Sekarang sudah memutuskan kuliah di mana tanpa mikirin sulitnya biaya belum? Jika kamu ingin kuliah secara gratis, tentunya harus mencari biaya siswa ya. Dan jangan pernah putus asa atas mimpi kamu untuk berkuliah atau dalam mewujudkan keinginan yang lainnya, meskipun tidak kuliah. Semangat masuk PTN Impian! Terima kasih sudah menonton!